Menteri Perhubungan Budi Karyasumadi yang dinyatakan positif terjangkit virus corona baru saat ini masih dirawat dalam ruang isolasi di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat ke Totsubroto, Jakarta. Budi sebelumnya sempat mengikuti rapat terbatas bersama Presiden dan Menteri-Menteri Kabinet Jokowi Dodo di Istana Kepresidenan pada 4 dan 11 Maret 2020. Sejumlah Menteri Kabinet Jokowi Dodo sebelumnya juga telah melakukan pemeriksaan dan tes kesehatan karena sempat menghadiri rapat bersama Menhub Budi. Senin Presiden menyatakan kondisi Budi Karyasumadi yang dinyatakan positif corona sebagai pasien nomor 76 membaik. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Tifal Solesa di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Totsubroto, Jakarta. Selamat siang Tifal, bagaimana kondisi terkini Menteri Perhubungan Budi Karyasumadi yang dirawat di sana? Kondisi terbaru dari Menteri Perhubungan Budi Karyasumadi sampai di saat ini masih kami tunggu konfirmasinya dari pihak Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Totsubroto, Jakarta untuk perkembangan terbaru seperti apa, apakah sudah ada tanda-tanda perbaikan dari kondisi fisik ataupun juga kondisi kesehatan dari Menteri Perhubungan setelah dinyatakan positif terjangkit COVID-19. Tapi kalau kita merujuk dari apa yang dinyatakan oleh pihak istana dalam hal ini Presiden Joko Widodo ataupun juga Kepala Staff Kepresidenan Muldoko kemarin, kondisi dari Menteri Perhubungan ini disebutkan semakin membaik dari waktu ke waktu dan untuk pengobatannya sendiri disebutkan saat itu oleh keduanya masih berfokus untuk mengobati gejala-gejala yang masih diidap oleh Budi Karyasumadi yang saat ini diketahui dirawat di ruang isolasi RSPAD Gatot Totsubroto. Kalau gejala-gejalanya seperti batuk kemudian flu itu akan ditangani untuk dengan obat yang sesuai dengan gejala yang muncul. Tinggal kita tunggu sekarang bagaimana konfirmasi dari pihak rumah sakit apakah yang bersangkutan dalam hal ini. Budi Karyasumadi yang diketahui masuk sebagai pasien dalam kasus 76 COVID-19 ini sudah memiliki perbaikan kesehatan yang cukup signifikan setelah mendapatkan perawatan intensif di ruang isolasi RSPAD Gatot Totsubroto. Pengobatan atau perawatan disesuaikan dengan keluhan yang disampaikan. Selain itu, Tifal masih adakah sejumlah menteri yang datang untuk memeriksakan kesehatan? Pantauan kami sedari pagi jelang pukul 7 hingga saat ini lewat hari pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat kami belum melihat ada sejumlah menteri yang menuju ke ruang medical check up RSPAD Gatot Totsubroto namun ada beberapa pejabat negara yang datang ke RSPAD ini di waktu-waktu berbeda untuk kemudian menuju ke kawasan medical check up RSPAD. Ada dua orang yang kami pantau dari kalangan pejabat Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan ada satu kendaraan yang kami ketahui itu milik dari Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali namun sayangnya kami belum mendapatkan keterangan apapun dari kedua pihak ini atau ketiga pihak ini setelah melakukan kunjungan lah saya katakan begitu untuk sementara waktu ini mengingat tidak disiapkan atau tidak disediakannya ruang untuk kami awak media bisa mendekat lebih intens lagi ke kawasan medical check up RSPAD Gatot Totsubroto kami dari awak media hanya diperkenankan untuk berada di depan pagar yang persis berada di depan kawasan medical check up RSPAD Gatot Totsubroto ini selain itu kami juga memantau bahwa sampai dengan saat ini belum ada pejabat negara lain dari instansi atau kelembagaan tertentu yang kemudian berniat untuk melakukan medical check up atau uji kesehatan setelah Budi Karya Suma di meter perhubungan dinyatakan positif terjangkit COVID-19 kalau kita ingat lagi kemarin sudah ada 12 menteri yang melakukan uji kesehatan di RSPAD Gatot Totsubroto dari pagi hingga sore hari tim Liputan Kompasipi memantau ada 12 pejabat saat itu yang melakukan kesehatan 3 nama diantaranya mungkin bisa saya sebutkan ada Mendagri Tito Karnavian kemudian ada Kepala Staf Kepresidenan Muldoko lalu juga ada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang juga ikut melakukan tes kesehatan atau medical check up di rumah sakit ini Astrid Tifal, jika ada warga yang merasa pernah kontak dengan pasien positif corona dan ingin memeriksakan diri ke RSPAD, seperti apa mekanismenya di sana? Yang jelas penegasan dari jurubicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto menyebutkan bahwa sebetulnya pihak-pihak atau orang-orang tertentu yang merasa pernah melakukan kontak langsung dengan pasien yang sudah terdampak virus COVID-19 ini atau telah dinyatakan positif terjangkit corona tidak perlu panik dulu karena belum tentu yang bersangkutan ini atau dalam hal ini yang sempat melakukan kontak atau interaksi langsung tersebut langsung terkena virus COVID-19. Nah, penanganan yang akan dilakukan dari pihak rumah sakit baik itu RSPAD, Gatok Subroto, ataupun juga dari tujuh rumah sakit yang menjadi rujukan untuk penanganan virus COVID-19 ini di kawasan DKI Jakarta akan dipelakukan sama artinya pihak rumah sakit hanya akan melayani untuk penanganan lebih lanjutnya begitu ya terhadap pasien yang sudah memiliki gejala awal gejala-gejala awal ini kalau bisa saya review ada gejala batuk yang muncul kemudian flu, panas tubuh tinggi kemudian ada keluhan sesak napas juga itu gejala-gejala awal yang bisa timbul apabila seseorang sudah terpapar atau terjangkiti virus COVID-19 ini nah, bagi mereka yang kemudian merasa pernah kontak tapi belum menunjukkan gejala-gejala apapun seperti yang saya sebutkan di awal statusnya disebut sebagai orang dalam pemantauan atau ODP maka yang bersangkutan nantinya dari pihak rumah sakit akan meminta kepada yang bersangkutan untuk melakukan isolasi mandiri isolasi mandiri artinya dari yang bersangkutan ini tidak perlu, untuk sementara waktu tidak perlu melakukan interaksi atau kontak langsung dengan orang-orang tertentu atau dengan banyak orang dalam kerumunan tertentu dalam kurun waktu setidaknya 14 hari untuk memastikan yang bersangkutan ini betul-betul tidak menunjukkan gejala apapun setelah melakukan kontak atau interaksi dengan seseorang yang sudah dinyatakan terdampak virus corona kemudian bagi mereka yang sudah menunjukkan gejala-gejala awal menunjukkan gejala-gejala yang sudah saya sebutkan tadi maka statusnya akan berubah menjadi pasien dalam pengawasan PDP yang kemudian bisa ditindaklanjuti untuk melakukan tes hingga kemudian dirawat apabila kemudian sudah dinyatakan positif terjangkit virus COVID-19 masih ada pertanyaan juga di masyarakat berkaitan dengan penanganan terhadap pasien COVID-19 ini karena ada kasus disebutkan dari pemerintah menyebut ada penanganan secara cuma-cuma atau gratis kepada mereka yang sudah dinyatakan terdampak COVID-19 ini tapi ada kasus beberapa masyarakat yang harus menanggung beban biaya saat melakukan tes nah penegasan dari pihak pemerintah dalam hal ini Ahmad Yuryanto selaku jurubicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 bahwa itu penanganan untuk COVID-19 betul akan digratiskan dan disiapkan melalui anggaran Kementerian Kesehatan atau dalam hal ini anggaran dari pemerintah pusat tapi penanganan tersebut atas rekomendasi dokter yang menangani pasien langsung saat kemudian dari pihak dokter menyatakan bahwa ini betul-betul terdampak COVID-19 dan perlu mendapatkan tindakan medis lebih lanjut maka yang bersangkutan akan mendapatkan tindakan medis sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia dan itu betul akan ditanggung oleh pemerintah pusat nah informasi ini yang akan gencar disampaikan diakui oleh pemerintah begitu akan disampaikan melalui sejumlah saluran baik itu di media sosial ataupun juga hotline yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mengetahui bagaimana kemudian penanganan atau prosedur dari pasien COVID-19 ini tapi yang jelas publik harus skeptis dan harus betul-betul hati-hati dengan informasi yang menyebar di masyarakat terkait dengan penanganan COVID-19 ini terutama masalah biaya yang terbilang cukup sensitif di masyarakat kita apalagi di tengah wabah COVID-19 ini masih terus menyebar sampai dengan saat ini utamanya di kawasan atau kluster DKI Jakarta Astrid terima kasih selamat menikmati terima kasih